Gubernur DKI Jakarta Basuki Coyepurnama atau AHOK mengakui adanya kenaikan persentase kemacetan 20% saat uji coba penghapusan sistem 3-in-1. AHOK juga menyatakan reklamasi Teluk Jakarta terus dilanjutkan. Untuk mengetahui lebih jelas soal evaluasi 3-in-1 ini dan juga reklamasi Teluk Jakarta, kita bergabung dengan Carlos Michael dan Juru Kamera Dwi Nanto di Balai Kota. Carlos, soal reklamasi Teluk Jakarta, apa yang mendasari Pemprov DKI Jakarta melanjutkan reklamasi ini? Iya, Egan dan juga Pemirsa bahwa aturannya jelas, itu kemudian yang mendasari Gubernur DKI Jakarta melalui Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa proyek reklamasi di Teluk Jakarta untuk reklamasi 17 pulau terus dilanjutkan. Dan menurut AHOK bahwa meski persoalan ini sedang terjerat masalah hukum di KPK, ia mengatakan bahwa reklamasi sebenarnya adalah halasim yang dilakukan di seluruh dunia. Karena menurut AHOK ada persoalan mendasar, yakni bahwa manusia akan kehilangan tempat tinggal dan juga akan kekurangan pangan pada 40 tahun mendatang jika kemudian kepadatan di pulau-pulau yang ada, kemudian kita tidak melakukan reklamasi. Alasan inilah yang mendasari bahwa Jakarta perlu melakukan reklamasi walaupun ada pro dan kontra di sana. Dan Gubernur Basuki Pak Cahaya Purnama juga tadi mengatakan bahwa jika kemudian ini dalam konteks terjerat hukum di KPK, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang tengah berlangsung ini diselesaikan oleh KPK. Tetapi memang reklamasi akan terus dilanjutkan dan jika kemudian ada pihak-pihak yang mengusulkan untuk menghentikan proses reklamasi ini, maka harus dikaji ulang regulasinya. Ketika kami tadi bertanya kepada Gubernur Ahok soal adanya usulan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kementerian Kelautan dan Perikanan soal penghentian reklamasi ini, kemudian bagaimana dampaknya bagi lingkungan bahwa kemudian ditakutkan nelayan tidak bisa kemudian mendapatkan hasil ikan lagi di Teluk Jakarta. Gubernur DKI Jakarta mengatakan bahwa silakan kemudian pihak terkait atau kementerian terkait menyusun regulasi yang baru untuk mengatur apakah reklamasi di Teluk Jakarta perlu dilakukan, diteruskan atau tidak. Tetapi yang pasti bahwa Ahok mengatakan bahwa sebelum dilakukan reklamasi memang Teluk Jakarta sudah tercemar dan hasil perikanan di sana memang juga tidak membawa keuntungan yang signifikan bagi nelayan yang ada di sana. Nah lalu, rencana program jangka panjang terus dirancang oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jika kemudian reklamasi terus harus dilakukan, maka ada rencana misalnya pembangunan, pemukiman di Kepulauan Seribu yang nantinya akan diperuntukkan bagi para nelayan lengkap dengan fasilitas publik yang nantinya akan menjamin kesejahteraan hidup para nelayan yang ada di Kepulauan Seribu yang nantinya merupakan hasil relokasi dari nelayan-nelayan yang ada di pesisir pantai Teluk Jakarta yang direklamasi tersebut. Dan berikut adalah wawancara kami dengan Gubernur Basuki Cahayapurnama pada pagi tadi. Masih akan jalan seluruh dunia langsung reklamasi. Yang penting reklamasi jangan rusak lingkungan, terus mesti adil, jangan membebanin rakyat, jangan membebanin negara, terus rakyat dapat apa. Nah ini penting. Tiga unsur. Gubernur Rahok juga menambahkan bahwa jangan kemudian persoalan reklamasi ini menjadi objek alasan bagi pihak-pihak tertentu untuk mempolitisasi Gubernur DKI Jakarta dan kemudian melontarkan hal-hal yang berbau fitnah. Dan kemudian juga Gubernur mengatakan agar kemudian proses reklamasi yang tengah di ranah hukum di KPK dan juga apakah ini akan diteruskan atau tidak setidaknya tidak menekan pengusaha yang kemudian mengalami kesulitan nanti untuk berinvestasi di DKI Jakarta. Egan